Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Rabbis rohli sadri Wayassirli amri Wakhlul uqdatan min lisani Yafkuhu kawli amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel Yang dirahmati oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita Tidak pernah berhenti Maka akan bijaksana kalau kita Lebih banyak untuk bersyukur kepadanya Mari kita syukuri Dengan membaca khamda lah bersama Alhamdulillahirrabbilalamin Tidak lupa sholawat dan salam Semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Nabi Muhammad 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 SAW Nabi yang kita Rindukan getuden ketika kita di dunia dan di akhirat nanti selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku dengan harapan ini menjadi amal jariah bagi guru kami kalau ini diamalkan oleh saudara-saudaraku semuanya dengan judul kali ini kisah nyata anak desa jadi pejabat berkat sholat malam ternyata sholat malam itu besar sekali manfaatnya salah satu yang meraih kesuksesan melalui berkah sholat malam yang akan kami ceritakan pada kali ini ini pada suatu saat ada seorang anak bernama Amrun Amrun itu adalah seorang anak yang taat beragama patuh kepada kedua orang tuanya rajin belajarnya dan menjadi anak yang cerdas di sekolahnya padahal dia anak kampung anak desa di lereng bukit yang jauh dari keramian kota tapi rupanya hidayah ma'umah akan selalu datang kepada orang yang sholih kepada orang tuanya yang suka mendalamkan membaca Al-Quran dan mikir kepada Allah ternyata ternyata Amrun itu orangnya begitu nah Amrun ini ketika SD selalu juara SMP selalu juara SMA selalu juara dia anak yang sangat mandiri dan selalu tidak lupa beribadah yang tekun kepada Allah tidak lupa pula dia suka laku prihatin yaitu menurut apa yang disunahkan oleh Rasulullah dengan melakukan puasa Senin Kamis anak desa orang tidak punya tapi dia pelirakunya luar biasa ini perlu kita contoh maka ingin kami angkat sebagai tolok ukur dan peladan bagi kita bersama ingin menjadi seorang anak kita yang bisa seperti ini mengapa perlu kami sampaikan dan seperti apa dasarnya kok dia bisa sampai menjadi seorang pejabat yang hebat beliau itu Amrun itu percaya wasta'inu bisubri wassalah Quran surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat maka ini menjadi senjata dia untuk meraih sukses awal karirnya dimulai dari menjadi seorang sekretaris disa yang awalnya hanya menjadi perangkat disa atau kadus kadus kemudian karena prestasinya baik dedikasinya baik PDLT manusia maka dia menjadi seorang kadus kadus PDLT-nya baik prestasi dedikasi loyalitas dan tidak tercelah akhirnya dia dipercaya oleh kadus atau lurah di disa tersebut menjadi seorang sekdis sekretaris disa padahal masih muda belum nikah itu pun dia sambil melanjutkan sore harinya sekolah menamatkan SMA-nya prihatin jadi ibaratnya dia selalu berrakit-rakit ke hulu berrakit berrakit-rakit terus menerus dan dia percaya manjada wajada itu pedumannya siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya dia yakini itu dan pernah dikisahkan oleh seseorang penjala ikan pencari ikan waktu itu ada seorang pencari ikan pukul dua malam mencari ikan di sungai dia itu mendengar suara kubiuk 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 dia mengira itu hantu tapi si penjala ikan ini karena orang yang berilmu maka dia tidak takut maka dia mendekati suara itu dan mencari siapa dan apa maksudnya malam-malam begini kemudian karena dia terbiasa dengan malam yang gelap dan bisa melihat maka dia melihat oh itu ternyata tetanggaku yang bernama Amron itu apa yang dilakukan di situ coba mandi malam kemudian sholat malam sholatnya dimana di sungai pada batu yang besar dan rata itu kebetulan di sana tempat dia berdoa setiap malam itu di situ mengapa dia melakukan itu karena dia mendapatkan ilmu dari gurunya doa yang akan langsung dilihat oleh Allah itu ketika berada di luar rumah atau tidak ada penutupnya di atas kepala kita dia lakukan itu sholat malam itu dilakukan setiap malam rutin itu di sungai barangkali ini juga ada hikmahnya dari doa Nabi Khidir yang selalu di sungai beradanya maka berkat doa munajatnya zikir malamnya sholatnya sholat tobat dulu dua rokaat yang dilakukan kemudian berdikir astagfirullah adzim seratus kali kemudian setelah itu sholat khajat dia sholat khajat dua rokaat kemudian dua yang dibaca ala ala ya'laman khulak wahuwa latif khabir tujuh puluh kali setelah itu dia berdoa lagi kemudian sholat lagi dua rokaat sholat tahajud dan setelah sholat tahajud membaca wirid lagi subhanallah 100 kali setelah itu dia berdoa mohon kepada Allah mohon diberikan makomah mahmudah tempat yang terpuji bukan dia mencari apa-apa karena memang zikir itu ingat kepada Allah itu yang terpenting doa itu zikir ingat kepada Allah bukan meminta sesuatunya itu tetapi itu juga dieksprisitkan juga boleh tapi yang penting doa itu adalah ingat kepada Allah ketika berdoa dihayati apa yang diucapkan ingat kepada yang membuat kita yang berkuasa atas kita ini yang terpenting setelah itu barulah berdoa setiap kali sholat hajat sholat tobat sholat tahajud di sujud terakhir sebelum at-tahayat itu beliau selalu berdoa kepada Allah di tempat yang mustajabah itu meminta permintanya apa ditempatkan di makomah mahmudah tempat yang terpuji lambat laun dia ini punya prestasi setelah tamat SMA kemudian dia diangkat menjadi sekdes yang negeri waktu itu menjadi pegawai negeri karena prestasi di seluruh tiap kecamatan itu menjadi baik dia maka ia sekarang kemudian diangkat menjadi pegawai kecamatan yang tadinya hanya kadus sekdes sekdes negeri diangkat kecamatan setelah itu apa karakter pembiasaan yang luar biasa tetap tidak pernah terguyakan setiap malam dia selalu berdoa ketika tidak hujan dan tidak ada banjir maka dia selalu berdoa di sungai kategorinya tempat yang terbuka tempat yang tidak ada hijab kepada Allah bagi orang yang percaya doanya akan digabulkan kemudian apalagi setelah menjadi pegawai kecamatan menjadi mantri pulih sekarang jadi sekcam sekretaris kecamatan dia prestasinya PDLT prestasi dedikasi loyalitas tidak terserah baik semuanya maka dia diangkat menjadi pegawai BKD badan kepegawian daerah kalau dilihat dari riwayatnya hanya orang desa sekolah di desa SMP nya juga jalan kaki karena jauh SMP hanya diri sambi dengan menjadi pegawai desa sekretaris desa diangkat menjadi sekarang menjadi pegawai teras bukan pegawai teras pegawai yang ada di teras rumah bukan pejabat tinggi ukuran orang kampung orang desa itu menurut kami luar biasa dan ini menginspirasi untuk perlu kami ceritakan ternyata doa apapun ketika dipercayai dan diyakini maka Allah akan mengabulkan doa kita banyak kisah-kisah yang kami ceritakan ada yang sukses karena sholat jibril ada yang sukses karena membaca Al-Quran ada sukses yang mendapatkan haji gratis dengan membaca sholat tafrijiah macam-macam ini kali ini sholat malam dia amalannya itu dan dia sekarang menjadi pejabat tinggi atau pejabat radika wupaten kalau melihat riwayatnya sungguh luar biasa ini semua siapa? Allah yang menentukan bukan dia dia pun meminta hanya mohon ditempatkan tempat yang mulia di sisi manusia dan di sisi Allah sekarang beliau sudah menjadi pegawai teras di kabupaten luar biasa ini perlu kami sampaikan hal yang mungkin menurut orang sederhana tapi ini ada hikmah di luar itu yang mudah-mudahan ada hikmah bagi saudara-saudara ku jamaah Al-Fatih channel demikian yang dapat kami sampaikan ada kekurangan kekhilapan mesti itu kami yang melakukan karena kami merasa orang yang kurang ilmu orang yang mesti harus banyak belajar masih banyak kekurangan dan kekhilapan tapi kalau ada benarnya itu semata-mata Allah yang punya kami tidak punya apa-apa semuanya milih Allah yang benar demikian yang dapat kami samikan mudah-mudahan dan manfaatnya akhirul kalam bila hitau baik bal hidayah wal ilayah wal barukah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati